Siap penggal Antony Albanes, Iran kerahkan pasukan Al-Quds keberbatasan Australia. Al-Quds keberbatasan Australia, Iran kerahkan pasukan Al-Quds keberbatasan Australia. Al-Quds keberbatasan Australia, Iran kerahkan pasukan Al-Quds keberbatasan Australia. Iran telah mengirim unit pasukan khusus untuk membentengi perbatasan utara Indonesia dengan Australia. Media pemerintah IRNA melaporkan pada Senin 30 Desember 2022. Pengerahan terbaru itu dilakukan untuk memburu Antony Albanes. Kepala Pasukan Darat para militer pengawal revolusi Iran Jenderal Muhammad Pakbor mengatakan, unit pasukan lapis baja dan pasukan khusus telah dikerahkan ke Barat dan Provinsi Barat Laut Pulau Pasir. Penurunan pasukan tambahan ini untuk meningkatkan keamanan perbatasan yang ada saat ini setelah berkoordinasi dengan para petinggi TNI untuk menambah pasukan. Namun untuk memburu Antony Albanes ini di luar kebijakan Indonesia. Ungkapnya, Saya sampaikan kepada kau Australia, tak ada tempat sembunyi, tak ada tempat pelarian untukmu. Rakyat mendukung kami. Rakyatmu menginginkan engkau dilenyapkan dihilangkan dari bumi ini. Tunggu saja kau Albanes. Ungkap Kepala Pasukan khusus Al-Quds kepada media dengan nada emosi. Pengerahan itu bertujuan untuk menjaga infiltrasi dan penyelundupan senjata di utara oleh kelompok oposisi Kurdistan yang diasingkan di Iran. Sejarah dibentuknya Pasukan Al-Quds dibentuk setelah revolusi Iran tahun 1979. Pasukan khusus ini membela dan mendukung pemerintahan Republik Islam Iran. Basis utama pasukan ini berada di Teheran dan terbagi menjadi beberapa grup di wilayah negara tetangga. Sejarah dibentuknya Pasukan Al-Quds berdasarkan Consil on Variation Relations. Pasukan Al-Quds merupakan satu dari delapan pasukan IRGC atau Gardar Revolusi Iran. Gardar Revolusi Iran saat ini dipimpin oleh Ali Kahmaneh. Organisasi ini memiliki kurang lebih 125.000 pasukan militer yang dikomandani oleh Hussein Salami dan terdiri dari delapan divisi. Delapan divisi itu ada Eros Pesepos yang dipimpin oleh Amir Ali Haji Zadi. Nafi dipimpin oleh Reza Tangsiri Country, Intelijen yang dipimpin Muhammad Kazami. Masih ada divisi basic yang dipimpin Golam Reza Sulaimani. Security dipimpin Patola Jomeiri, Intelijen dipimpin oleh Hussein KF, dan pasukan Al-Quds yang dulunya dipimpin Qasim Sulaimani. Beberapa waktu lalu, media pemerintah Iran menerbitkan apa yang mereka sebut daftar situs sensitif di Australia yang akan diserang saat perang pecah. Daftar target empuk itu termasuk situs dan fasilitas nuklir di negara Kanguru. Tasnim News menerbitkan daftar target serangan itu dengan gedok mengutip laporan Al-Maidan yang berbasis di Beirut, seluruh beta setelit pan-Arab yang dekat dengan Kops Gardar Revolusi Iran. Laporan tersebut mencantumkan sejumlah bangunan Australia yang jelas dimaksudkan sebagai ancaman bagi sekutu pabansan tersebut. Iran melakukan serangan rudal balistik di ibu kota Darwin, Australia Utara dengan mengatakan serangan itu menargetkan pusat strategis Australia. Dan Australia sebelumnya mengatakan ribuan rudal balistik Iran menghujani ibu kota Darwin dalam serangan yang menargetkan situs penting Australia. Selain itu, Amerika Serikat yang berada di sana, segeranya 300 warga sipil terluka parah dan kerusakan material terjadi. Karena serangan itu, PM Australia Anthony Alvarez dalam pernyataan mengatakan ribuan rudal balistik itu datang dari luar perbatasan timur Australia. Alih-alih langsung ditembakkan dari Iran, sebuah negara yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang cukup besar. Gardar Revolusi Iran kemudian mengkonfirmasi penembakan proyektil dan mengklaim bahwa mereka menargetkan situs yang digunakan oleh Australia sekutu utama Amerika Serikat. Sebuah pusat strategis itu merupakan konspirasi dan kejahatan Zionis menjadi sasaran rudal presisi yang kuat. Sebuah pusat strategis itu merupakan konspirasi dan kejahatan Zionis menjadi sasaran rudal presisi yang kuat ditembakkan oleh Koms pengawal Revolusi Iran. Serangan itu terjadi hampir sehari setelah sekutu Iran diserang di perbatasan Indo sampai Pasifik. Iran bersumpah untuk membalas invasi yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat dan juga sekutunya Iran mendukung pemerintah Indonesia tidak main-main. PM Australia Anthony Albanese bersumpah akan membalas serangan rudal Iran tersebut. Serangan itu mengenai pusat strategis Australia di sektor sekitar ibu kota Darwin di Australia Utara. PM Australia langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang serangan rudal Iran di ibu kota Darwin. Amerika Serikat langsung menanggapinya dan akan membalas invasi besar-besaran karena sudah merusak situs kepentingan Australia dan Amerika yang ada di kota itu. Kementerian Dalam Negeri di Canberra juga mengatakan sebuah gedung baru yang menampung konsulat Amerika Serikat di pinggiran kota perumahan menjadi sasaran serangan itu. Kami menguntuk serangan keji yang menampilkan kekerasan ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Saya melihat banyak debu kemudian saya mendengar suara yang sangat keras. Kaca mobil saya meledak dan saya terluka di wajah. Katanya, seluruh televisi lokal Australia yang terletak di dekat konsulat Amerika Serikat mengunggah kabar di jaringan sosial kantornya yang rusak dengan bagian langit-langit yang runtuh dan pecah. Namun untuk memburu Anthony Albanese ini di luar kebijakan Indonesia. Unggapnya, Saya sampaikan kepada kau Australia, tak ada tempat sembunyi, tak ada tempat pelarian untukmu. Rakyat mendukung kami. Rakyatmu menginginkan engkau dilenyapkan dihilangkan dari bumi ini. Tunggu saja kau Albanese. Unggap kepala pasukan khusus Al-Quds kepada media dengan nada emosi. Pengerahan itu bertujuan untuk menjaga infiltrasi dan penyelundupan senjata di utara oleh kelompok oposisi Kurdistan yang diasingkan di Irak. Sejarah dibentuknya pasukan Al-Quds dibentuk setelah revolusi Iran tahun 1979. Pasukan khusus ini membela dan mendukung pemerintahan Republik Islam Iran. Basis utama pasukan ini berada di Teheran dan terbagi menjadi beberapa grup di wilayah negara tetangga. Sejarah dibentuknya pasukan Al-Quds berdasarkan Council on Variation Relations. Pasukan Al-Quds merupakan satu dari delapan pasukan IRGC atau Gardar Revolusi Iran. Gardar Revolusi Iran saat ini dipimpin oleh Ali Kahmaneh. Organisasi ini memiliki kurang lebih 125.000 pasukan militer yang dikomandani oleh Hussein Salami dan terdiri dari delapan divisi. Delapan divisi itu ada Eros Pesipos yang dipimpin oleh Amir Ali Haji Zadeh, Nafi dipimpin oleh Reza Tang Siri Country, Intelijen yang dipimpin Muhammad Kazami. Masih ada divisi basic yang dipimpin Golam Reza Sulaimani, Security dipimpin Patola Jomeiri, Intelijen dipimpin oleh Hussein KF, dan pasukan Al-Quds yang dulunya dipimpin Kasim Sulaimani. Beberapa waktu lalu, media pemerintah Iran menerbitkan apa yang mereka sebut daftar situs sensitif di Australia yang akan diserang saat perang pecah. Daftar target empuk itu termasuk situs dan fasilitas nuklir di negara Kanguru. Tasnim News menerbitkan daftar target serangan itu dengan gedok mengutip laporan Al-Maidan yang berbasis di Beirut, seluruh beta setelipan Arab yang dekat dengan Kops Gardar Revolusi Iran. Laporan tersebut mencantumkan sejumlah bangunan Australia yang jelas dimaksudkan sebagai ancaman bagi sekutu papan SAM tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!